Oke teman-teman ini kebetulan saya lagi berada di lahan pribadi kami Teman-teman ini memang kalau kita kelihatannya Untuk di lahan kami ini banyak sekali kayu-kayu yang belum dipotong-potong Dan teman-teman ada tips dan trik yang bisa kita gunakan untuk membersihkan lahan kita ini Tanpa kita harus kerja, tanpa kita harus mengeluarkan biaya Mudah-mudahan ini bisa berguna teman-teman Oke sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb Salam Tandan Berduri Salam play terus semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan Diberikan rezeki berupa kalau sawit yang berbuah melimpah Amin Oke begitu teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami silahkan dibantu subscribe dulu Kalau sudah kan kawan-kawan terima kasih Teman-teman ini mohon maaf suara ini lagi parau teman-teman ini Lagi pilek, lagi batu berdahak Jadi suaranya ini tidak terdengar jelas teman-teman ini Jadi teman-teman silahkan mungkin ada di daerahnya yang Tukang bata atau bata merah kalau disini kami sebut Dan tentunya kalau bata teman-teman itu tentu dia membutuhkan kayu Sebagai Apa namanya Untuk membakar batanya Dan itulah yang bisa kita ambilkan peluang teman-teman ini Kita bisa menawarkan kepada tukang bata Supaya beliau yang ambil kayunya dan kita secara otomatis kita juga bersih Kemudian kita teman-teman ini Ini salah satu juga simbiosis mutualisme Sama-sama kita menguntungkan Sama-sama kita punya manfaat masing-masing Kita memberikan kayu Beliau juga bisa digunakan sebagai alat pembakaran Dan kita kalau sudah diambil kayunya tentu bersih-bersih Ini kayak semacam ini kan Susah sekali untuk dibersihkan Jadi beliau nanti akan membersihkan sendiri Tanpa kita harus membayar Tanpa kita harus mengeluarkan Banyak biaya Tentu ini bisa secara sendirinya bisa dibersihkan Nah kita harus bekerjasama dengan tukang bata Atau tukang-tukang yang membutuhkan kayu untuk dibakar Mungkin di teman-teman semua itu ada begitu Mantap kita coba tanya beliau teman-teman ini Bagaimana Pak? Aman kah? Sudah ada Nah ini di tengah ini Pak Ini saya kasih buat jalan ini Tapi Aksanya kemarin gak sampai sini dia Ada jalan di situ nah Di tengah sana sampai sana Ke bawah sana Aku tak nanti sambil kerja di pinggir dulu Iya Baru tak anu Ini karena Baru ketemu nanti jalannya ketemu Iya Karena Iya ini saya kasih 925 Pak Jaraknya ini Jadi memang agak jarang ini space-nya Jadi Bisa kita lewatkan mobil itu Jarak 925 ini Pak Jarang dia Jadi ya agak-agak Anu Kalau seandainya Bapak sudah punya waktu kan Ada sudah anggota Ada anggotanya ke di sana Pak Wah mantap Aku kalau turun langsung sama anggota Kalau yang di situ Pak Baik Banyaknya gajunya di situ Kalau aku turun sama anggota langsung Iya Pak Mantap ini Kita masukkan di Youtube Pak ini Oke Kebetulan juga kita sebagai Youtuber ini Mantap ini Nah kalau yang Kalau untuk bata itu Pak Dia minimal kecilnya bagaimana Ukurannya Diambil Kalau bata itu Tidak pandang Mau kecil mau besar Habis Habis Mantap itu bersih nih Mudah-mudahan dipersihkan nih Pak Karena Kalau memang gak bisa kami Potong Kami belah Kalau kira-kira Yang tidak mau belah Kami potongin kayak api Gitu ya Kayak api dapur Jadi kalau kita Ini kan Namanya juga kita Usaha bata kan Jangka panjang Pak ya Kalau begini kira-kira ini Kalau 4 hektare ini Pak Bisa berapa Lama yang kita pakai ini Kalau lihat-lihat Anda tumpukan kayunya ini Kayunya ini 4 sampai 5 bakaran Bisa Karena itu sekali bakar itu Makanya itu 6 sampai 7 track 7 track ya Kalau pakai mobil ini Sekitar 20-an lebih Iya-iya gini ya Mobil Highlooknya teman-teman ini Mobil Kecil 6, 7, 8 Mantap teman-teman ini Nanti kalau Beliau ini Coba lihat-lihat Titik-titik dulu Siapa tahu bisa di Ada kelanan disitu Pak Ada sudah ekstra Kemarin masuk disitu Karena kalau Ada kemarin Pak Disana Itu ada sudah ekstra Kemarin Sampai dari sana Dia dibawa sana Ke atas sana Belok ke sini Ada itu Saya buatkan ekstra Itu dari sana Kesana Tapi Susah itu mungkin Karena dia agak Menurun dia Aman itu Ayo Pak kita jalan-jalan Coba kita kesana Kalau mau dilihatkan Ini ada jalan ekstra Kemarin Saya buat ini Kesana Ini teman-teman Masih sementara pancang Belum dikasihkan Masuk lagi bibitnya Ini sudah masuk Topas 1 Kita sudah nanti Ini sebelah sana Yang sebelah sini Ini BL1 Pemaca dompet Taretasnya Tapi belum Ditanam dulu Belum masuk lagi bibit Ini sementara Teman-teman Ini kayaknya gambal ini Pak ya Apa namanya Biti Yang keras itu kan Ini sudah ada Lomboknya juga Rencananya Mau dianu Mau ditanam Lombok juga Nanti disini Nah ini Ini tadi Nah ini Ini jalan Saya kasih ekstra Kemarin Ya karena Sempat sudah Karena Kemarin Eksternya Habis Solartnya Nah kayak gini Nah ini sudah jalan ekstra Ini kemarin Ini sudah menggaruk Ini sampai ke sana dia Iya Pas 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 habis Solartnya Aduh Kering Dia Nah ini Ekstra kemarin Ini lewat Dari sini Sudah jalan Ananya Ini Pak Eksternya Ini Ya Coba Coba Ajak Dian Di Senter Senter Ini Sampai Disini Sampai 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 Kalau Teman Itu sudah yang di bak gunung Itu Nah kalau ini Kesana Terus Di sebelah Itu yang Apa namanya Kayu Ulin itu Sebelahnya sedikit 10 meter Nah dari situ Naik ke atas gunung Sana Nah ini dia Kayu-kayu Teman-teman Ini untuk Kembakaran Bata Mantap Ya ini Jalannya Ekstra Kemarin Saya Sengaja Memang Untuk Jalan Nanti Di Tengah Kebun Mantap Teman-teman Kita Coba Keliling-keliling Dengan Beliau Dia Mau Ambil Juga Apa namanya Kayunya Untuk Dijadikan Bakaran Nah ini Teman-teman Nah kita Lihatkan Oke mungkin Itu sedikit Informasi Teman-teman Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Berguna Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Ini Salah satu Cara Kita Bisa Kita Membantu Orang Kita Juga Terbantu Nah ini Salah satu Solusi Yang Bisa Kita Gunakan Terima Kasih